Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian mute dulu semua ya Oke, sebentar ya Saya bagikan linknya di chat Link absen Oke, itu ada link absen Tolong absen dulu ya Tolong absen dulu Semuanya absen dulu ya Di link chatnya Absen, sudah absen? Sudah pak Sudah, oke Karena sudah absen Kita mulai pembelajaran ya Saya share screen dulu Kalian micnya di off semua dulu ya Di offkan semua dulu micnya Pagi benar Pagi bedro Kita, saya share screen dulu ya Sebentar ya Saya share screen Sebentar Sudah kelihatan ya Sudah kelihatan Iya pak Sudah pak Materi hari ini adalah Jalan, lari, dan lompat ya Kombinasi jalan Lari, dan lompat Sebelum kita memulai pembelajaran Lebih baik kita Apa ini pendahuluannya Berdoa dan Menyanyikan lagu Indonesia Kayak kemarin ya Oke Untuk berdoa Tolong M.Iksan Pratama Coba dipimpin doa M.Iksan Pratama M.Iksan Pratama Kita tolong Dipimpin doanya Sebelum memulai pelajaran Mari kita Mari kita berdoa Berdoa Menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke Terima kasih Iksan ya Sudah memimpin doa Pendahuluan yang selanjutnya adalah Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Nanti kalau saya bilang berdiri Kalian berdiri ya Oke Sekarang berdiri semua Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Untuk bentuk nasionalisme kita ya Oke Berdiri semua Terima kasih Iksan Pratama 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 Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran, peserta ridik atau kalian ini, semua dapat menunjukkan sikap berdoa yang baik dan mengucapkan salam dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah ya, berdoa ya. Itu jangan pas dalam pembelajaran, di aktivitas sehari-hari di rumah harus ada berdoa. Misalnya saja, kita mau makan saja berdoa. Kita mau keluar rumah itu berdoa. Memulai pembelajaran juga juga kita berdoa. Jangan karena Bapak aja mengajar sini kalian baru berdoa. Tolong di aktivitas berdoa ini jadi pembiasaan untuk di rumah ya. Paham ya? Terus pembelajaran yang kedua. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mampu berinteraksi dengan baik dan sopan. Nah, yang kedua ini, kenapa tujuannya berinteraksi dengan baik dan sopan? Agar kalian bisa bersosialisasi dengan guru maupun dengan teman kalian ya. Nah, ini nanti percaya diri ini nanti atau disiplin sudah kalian terapkan. Di mana yang terapkannya? Ini contohnya kalian masuk zoom ini dengan cepat waktu. Saya bilang jam 8. Kalian masuknya juga jam 8. Sekarang jam 8 lewat ini. Oke, yang ketiga, tujuan yang ketiga. Dengan mengamati materi dan video, peserta didik dapat menunjukkan kombinasi geraknya perjalan, lari, dan lompat dalam aktivitas lompat jauh. Jadi kalian mengamati ya setelah kita pendahulang ini. Kalian mengamati nanti ada saya jelaskan sedikit tentang berfungsi dan lompat. Yang keempat, dengan mengamati materi dan video, peserta didik atau kalian dapat mempraktekkan. Nah, nanti selain kalian membuat soal atau mencoba gerakan, nanti kalian juga akan mempraktekkan gerak dasar jalan, lari, dan lompat dalam aktivitas lompat jauh. Saya ingin menjelaskan perbedaan antara jalan dengan lari ya. Jalan dengan lari, perbedaannya. Jalan berarti gerak berpindah tempat atau berpindah tubuh dari satu posisi ke posisi lainnya dengan melangkakan kaki secara bergantian. Ini kombinasi jalan dan lari. Oke, saya contohkan ya kombinasi jalan sama lari. Tolong kalian lihat video sebentar. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Nanti kalian bisa mencoba. Selamat menikmati. 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 Saya pimpin pemanasan dulu Oke berdiri semua ya Ya semuanya berdiri dulu Oke saya pimpin pemanasan ya Tolong di mute semua ya dulu Supaya kalian dengar suara saya ya Oke kita pemanasan dulu ya Tangannya ke atas dulu Satu Satu kali lapan lagi ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh 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 Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Selepas Tujuh Lapan Semuanya berdiri dan mempraktekan Jalan dan lari Kalau tidak ada penghalangnya Atau tidak ada pembatas Kayak tadi di video bapak Boleh jalan Jalan atau larinya Bolak balik aja gak apa-apa Ya Yang penting jalan sama lari Tolong Garcia Praktekan Garcia Aulia Yasmin Coba Aulia Yasmin Coba ya Jangan diam ya Orpile Orpile Jalan Jalan sama lari dulu Jalan dulu Kedepan Mundur Terus lari Larinya bolak balik aja Gak usah Jalan sama lari dulu Jalan sama lari Ya Kayak tadi di video Yang sudah bapak contohkan Lari pelan Dan lari cepat Lari pelan Dan lari cepat Oke Oke semuanya mencoba ya Tari pelan sama cepat Oke Nah terus itu Melompat dan mendarat Nah Kalau mendaratnya Siapkan kardus Atau kasur Untuk mendarat ya Supaya gak sakit Supaya gak sakit Mendaratnya di kasur Atau di kardus Ya Jangan di semen Atau jangan di lantai biasa Supaya gak sakit Mendaratnya Lompat Baru mendarat Saya mau lihat Lompat Baru mendarat Lompat Baru mendarat Mendaratnya Di kasur Atau di Bana tuh Atau di Kardus Yang penting Empuk dia Mau ambal Gak apa-apa Ambal gak apa-apa juga Ya Lompat Baru mendarat Lompat Baru mendarat Lompat Lompat Oke Di Faiza Coba di Faiza Iksan Pratama Coba dulu Saya mau lihat Oke Saya panggil satu-satu Untuk praktek ya Yang pertama Junior Putra Citra Nurismi Dan M. Iksan Pratama Coba dulu Junior Putra Citra Nurismi M. Iksan Pratama Jalan dan lari dulu Jalan dan lari dulu Ayo Mulai Cukup Lari pelan Lari cepat Lari pelan Jalan dan lari cepat Oke Selanjutnya Lompat dan mendarat Lompat dan mendarat Oke Bagus Selanjutnya Jalan Lari dan lompat Jalan Lari dan lompat Jalan Lari dan lompat Oke Oke Cukup Cukup Boleh kembali tempatnya Kalau sudah Kita lanjut Untuk Mengerjakan soal ya Kayak kemarin Melalui Google Form Saya Di chatnya Saya Taruh Linknya Oke Kerjakan dulu Yang lima soal itu Di chat Klik linknya Baru kerjakan Waktunya Sepuluh menit ya Kerjakan sekarang Sudah Pak Sudah 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 ya Oke Sebentar Kalau sudah Saya lihat dulu Kelihatan Pak Oke Untuk kalian Mengerjakan tadi Ini nilainya ya Yeselin Sudah kelihatan nilainya Nilainya yang Di sebelah kiri ya Yang ini Nilainya yang ini ya Oke Untuk pembelajaran hari ini Karena tidak ada yang bertanya Saya membuat kesimpulan ya Dengan sebentar Pembelajaran kita hari ini adalah Geras dasar jalan Lari dan lompat Yaitu Dan aktivitas lompat jauh Lompat jauhnya Bisa Menggunakan Pendaratan Bisa menggunakan Tasurannya tadi ya Bisa menggunakan Kardus Bisa menggunakan Ambal ya Boleh Oke Untuk Ini Mengakhiri Pembelajaran Kita berdoa dulu ya Tolong Fiko Pimpin doanya Fiko ya Pimpin doa Fiko Supaya Pembelajaran kita hari ini Bisa berkah Tolong Dipimpin doanya Fiko Nyalakan mic-nya Fiko Nyalakan mic-nya Buka mic-nya Fiko Mari kita berdoa menurut Agama dan Kepercayaan Masih Buking Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke Terima kasih Fiko dengan Penutupan Berdoa tadi Maka Berakhirlah Pembelajaran kita hari ini ya Saya akhiri Semuanya Terima kasih banyak ya Anak-anak Sudah mengikuti Pengenian hari ini Kurang lebihnya Bapak Mereka Jika ada Salah-salah Yang Kalian terima Ataupun Saat Pembelajaran hari ini Akhirukala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi Pak